Ban Hani yang berusia 37 tahun ini akhirnya akan menghadapi trauma dalam hidupnya dengan kedatangan Ban Hani yang berusia 17 tahun. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau kasih first impression dari drama Korea yang judulnya Hello, It's Me. Drama Hello, It's Me ini atau yang judul aslinya Anyung Naya disutradarai oleh sutradara Lee Hyun Sook dan tayang di channel KBS 2 atau kita bisa nonton di Netflix dan dia tayang setiap hari Rabu dan Kamis malam. Drama ini berceritakan tentang seorang wanita berusia 37 tahun yang bernama Ban Hani yang mana hidupnya terpuruk, gak ada kemajuan dalam hidupnya dan tiba-tiba dirinya yang berusia 17 tahun muncul di hadapannya. Apa yang akan terjadi antara Ban Hani 37 tahun dan Ban Hani yang berusia 17 tahun? Jadi aslinya gue tuh iseng banget ya waktu nonton episode pertama dari drama ini bener-bener kayak random aja gue klik dan ternyata gue lumayan suka sama episode pertamanya. Nah, pemeran-pemeran di drama ini yang pertama adalah Ban Hani dari usia 37 tahun yang diperankan oleh Choi Kang-hee. Nah, Choi Kang-hee ini sebelumnya sudah banyak banget main drama yang mana gue baru nonton dia di drama ini. Tiga yang terbaru adalah Good Casting, Queen of Maestri, dan juga Glamorous Temptation. Di sini yang jadi Ban Hani berusia 17 tahun adalah Li Re, I Re, yang sebelumnya gue udah pernah lihat dia di film Train Tubusan 2 Peninsula dan di drama Startup yang meranin Won Inje waktu kecil. Nah, sebelumnya I Re itu selain main di Peninsula dan Startup, dia juga pernah main di drama Memories of Alhambra dan lain-lain. Jadi dia kayak artis cilik gitu lah ya. Kemudian tokoh utama laki-lakinya, main male lead-nya Han Yoo Hyun. Nah, Han Yoo Hyun ini akan ketemu sama si Ban Hani yang berusia 37 tahun dan sepertinya akan ada love line di antara mereka. Han Yoo Hyun ini adalah tipikal cowok manja. Han Yoo Hyun ini diperankan oleh Kim Yong Kwang. Nah, Kim Yong Kwang sebelumnya pernah main di drama The Secret Life of My Secretary, Room No. 9, Look Out. Dan gue pas baca ini langsung kayak, oh iya bener. Dia yang main di Pinocchio sebagai saingannya si Lee Jong Suk ya, si Seo Boon Jo waktu itu. Satu lagi, cowok yang satu lagi adalah Anthony. Anthony ini diperankan oleh Em Moon Suk. Em Moon Suk, pas gue liat Anthony ini, emang mukanya rada familiar gitu ya. Ternyata dia itu adalah yang main di drama Backstreet Rockies, yang jadi web tuners reggae-nya itu, yang temennya si Lee Chang Mook di situ ya. Yaitu, dan sebelumnya lagi dia juga pernah main Tell Me What You Know dan The Fury Priest. Jadi emang lady gender komedi kayaknya ya si Em Moon Suk ini. Nah, Anthony didramainya adalah seorang aktor yang kayaknya karirnya udah mulai redup, dan dia itu adalah cowok yang dulu waktu masih SMA-nya suka sama si Ban Hani gitu. Dan waktu udah dewasa dia gak kenal gitu sama si Ban Hani yang udah gede. Jadi ceritanya Ban Hani waktu kecil itu kayak populer dan anak jebelin gitu lah ya. Gue sebal banget sih ngeliat si Ban Hani-nya yang waktu 17 ini. Keaton akhirnya si Ban Hani yang 17 ini kembali menggerecoki kehidupan Ban Hani yang umur 37 tahun. Dan sepertinya akan ada Ban Hani yang berusia 37 tahun ini akhirnya akan menghadapi trauma dalam hidupnya dengan kedatangan Ban Hani yang berusia 17 tahun. Rating drama ini di episode perdananya dia lumayan dapet 4,9 persen, tapi di episode keduanya dia dapet 3,9 persen. Jadi agak turun gitu sih. Emang gue juga nontonnya pas episode 2 kayak terlalu berlebihan. Drama ini basically kan gendernya itu drama komedi ya. Jadi ada drama kehidupannya dan juga ada komedinya. Nah di komedinya ini pas gue nonton episode 1 kayak normal-normal aja dan gue suka gitu kan. Ada kehidupannya, ada masalah hidupnya, dan ada konyolnya tapi tidak berlebihan. Tapi pas keduanya kayak banyak adegan-adegan yang sejujurnya gak penting gitu loh. Kenapa jadi begitu gitu kan di episode 2-nya. Tapi gue nungguin sih episode 3-nya yang mana akan tayang di hari ketika gue upload video ini. Gue berharap di episode 3 dan seterusnya yang gak penting-gak penting itu bilang. Drama Hello It's Me ini adalah adaptasi dari sebuah novel terkenal karya Kim Ye Jung. Jadi penulisnya udah terkenal nih ya. Yang judulnya di novel itu adalah Fantastic Girl. Gue gak tau novelnya seperti apa karena gue baru liat sekilas berita tentang adaptasi ini. Dan dari sebesar ceritanya kayaknya bakalan menarik nih buat gue. Karena drama kehidupannya tentang gimana ya. Dia usia 37 tahun, pekerjaan belum tetap, isi suami gak ada, anak gak ada. Jadi kayak gak jelas gitu hidupnya. Padahal waktu dia 17 tahun, dia kayak penuh dengan mimpi dan cita-cita gitu sebagai untuk menjadi seorang idol. Kayaknya di usia 37 ini semua kehidupan dia akan berubah. Karena dia bertemu dengan pria si Kim Yeong Kwok yang kayaknya akan jadi cintanya kelak. Dan juga trauma dia, kenapa dia hanya menjalani kehidupan seperti itu, akan terungkap dan akhirnya akan tersembuhkan. Asik! Last but not least, cara keseluruhan gue lumayan suka. Khususnya di episode 1, episode 2 biasa aja memang. Tapi gue berharap di episode berikutnya akan jauh lebih baik. Karena gue kayaknya emang lebih suka sama drama komedi gitu gak sih? Gitu. Ya kita harap aja semoga dia akan lebih bagus. Untuk 2 episode awal sih masih biasa aja. Sisi yang first impression dari gue. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa langsung di like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video gue yang berikutnya, langsung aja di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah! God bless you! God bless you!